Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bos bosku sekalian teman-teman sahabat-sahabatku dimanapun panjang dengan berada berjumpa kembali dengan saya Boy di channel YouTube Boy Kusuma kali ini kita akan mereview motor trail klasik teman-teman yang mana marketnya ini kebanyakan di luar negeri yang masuk di Indonesia cuma beberapa unit ya Oke langsung saja di depan kita ada Kawasaki KE 125 ya tahunnya 76 teman-teman tahunnya 76 motornya klasik bisa dibilang antik karena jarang ada di jalanan maupun di marketplace teman-teman coba aja panjang lihat di marketplace Facebook kawasaki KE 125 pasti jarang ada yang kondisinya masih standar seperti ini ya Nah sebelum kita mereview lebih detail tentang motor yang satu ini bagi bos bosku semua yang menonton channel YouTube saya teman-teman saya doakan bos bosku sahabat-sahabatku sehat-sehat selalu diberikan kelancaran dalam menges rezekinya dan selalu Hai dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Hai motor yang sangat menarik ya teman-teman motor yang asik untuk diajak jalan-jalan diajak nostalgi juga bisa lah ya terus pasti eh banyak mencuri perhatian orang-orang di sekitar kita tentunya yang memakai motor ini pasti banyak yang lihat temen-temen hehehe termasuk saya lepas di Bangjo entah pas di parkiran atau kita lagi nongkrong di kafe pas motor ini ditanyain motornya langka ya Mas pasti pasti itu harganya berapa masa Oke teman-teman ya kali ini kita akan mereview motor yang cukup antik ini kawasaki ke 125 ya motornya cakep ganteng layaknya seperti Bang Roma irama kali kita di sektor depan dulu ya untuk banyak udah pakai bahan tahu dan tahu ya teman-teman banyak juga masih layak ya ukuran 80 per 100 kering 21 velgnya ruji original dan untuk sistem pengreman dia tromol masih tromol depan belakang Hai untuk suspensi yang digunakan dia telescopic ya masih bawaan stang masih bawaan setir ini setir masih bawaan semua untuk di bagian selebor di sini ada karet temen-temen ini karetnya enggak bisa robek ya kalau enggak digunting hehehe untuk selebornya ori cuma dia sudah ripen warnanya silver ya kondisinya masih cakap tuh kolong-kolongnya seperti ini teman-teman Oh ya untuk platnya temen-temen plat L Surabaya pajak mati BPKB lama stnk BPKB komplit nomor angka nomor mesin jamin akur pajak mati dari 2012 untuk pajak setahunannya kurang lebih 90.000 Nah kalau ini motor ini di on kan masih bisa ya ya kalau dihitung-hitung habisnya 2 juta lah ya Hai dua jutaan masih sisa mungkin mungkin ya temen-temen ya plat L Surabaya untuk di sektor lampu-lampu lampu original kaito japan untuk tahun 76 hingga saat ini ya ini masih bagus ya termasuknya temen-temen dan aktif nanti kita coba dengerin suara mesinnya lalu nanti kita cek listrikannya ya Insya Allah untuk di sektor lampu-lampu semua depan belakang sein normal jaya di bagian sini ada aksen krom ini masih ada klink-klinknya temen-temen Hai motornya lantek tahun 76 ya temen-temen hingga saat ini masih kelihatan tegak Hai masih kelihatan tegak Oke lanjut di bagian atas dia ada dua sepedometer RPM dan kilometer Hai nah kondisinya seperti apa bisa kita lihat bersama-sama untuk kilometernya ini mikanya sudah berusia wajar ya ini normal semua temen-temen kilometer 91.000 Hai netral high beam turn rating ya normal semua jalan semua nanti kita bisa cek untuk di bagian Hai sini kita ada high-low untuk lampu jauh dan dekat Hai ini ada sein lalu disini klakson dan ini cuk cuk sistem untuk gripnya masih original japan Hai ya seperti ini simpel lalu untuk di bagian regulator kanan dia ada off-run simpel sih untuk spionnya spion bulat ini kondisinya juga masih bagus Hai baik kanan maupun kiri ya Hai dan dia aksennya Chrome hingga ketulangannya ini Hai cakep ya lalu sekarang kita coba nyalakan mesinnya ini posisi kontak on disini posisi run lalu kita kita star bismillah Hai senengnya segerng reng-reng gitu ya teman-teman agak motornya habis saya cuci Bos jadi nah kadang dia stasionernya normal kadang kalau lebih dicuci Hai kalau harus panas dulu baru dia mau stabil ya kita naik Hai untuk postur saya yang tingginya 175 cm ini sangat pas sekali ya Hai Oke teman-teman posisi mesin nyala ya ini sudah stasioner untuk mesin dia 125 cc dua tak ya teman-teman oli samping masih pisah ya oli samping masih pisah ini bukan dua silinder teman-teman ini cuma untuk cadangan aja ya untuk kondisi mesinnya seperti ini di bagian bawah ada protector rem belakang tromol Hai sasis masih utuh ya Hai sasis masih utuh ya Hai sasis masih utuh Oke teman-teman suaranya agak berisik jadi kita lanjut untuk mesinnya standar OS oversize dua oversize 50 maaf oversize 50 normal ya tarikannya masih enak larinya juga masih set-set ya masih enteng yang lincah Hai bagian ini fleksibel swing arm modelnya juga original seperti ini cuma dia sudah diri pen ini sudah full ripen ya teman-teman termasuk tanky juga ini ripen ini banyak besi loh ini besi teman-teman mantep Hai jadi ini besi besi tua ya besi nyerangkanya tuh kokoh sekali jadi motor ini sampai saat ini itu awet ya bisa dibilang awet juga Hai kenal potnya unik ya desainnya seperti ini Hai ini bagi teman-teman yang pengen naik motor ini ya harus pakai celana panjang kalau kena ini nanti panas hehehe suka dukanya motor tua itu banyak temen-temen tidak semata-mata motor tua itu nyaman ya tapi ada dukanya juga itu harus kita nikmati sebagai penghobi untuk ban belakang juga masih layak temen-temen masih tebal ukurannya 50 per 18 swalo banyak untuk set breaker belakang dua ya kanan-kiri lampu-lampu Hai juga masih cakep ya Stanley jok juga retrim tapi masih bagus semua temen-temen persneleng kopling normal untuk transmisi 6-speed transmisi 6-speed untuk konsumsi bahan bakarnya gimana min untuk konsumsinya masih relatif irit tidak boros ya Hai begitu teman-teman Hai motor yang cukup langka ini kita jual di angka 52 juta Hai bagi teman-teman semua yang berminat langsung saja bisa hubungi saya Boy di nomor 085-712-713-555 apabila saya ada salah kata atau ucapan saya mau mau sebesar-besarnya teman-teman silahkan kalau ada yang perlu dikoreksi silahkan cantumkan di kolom komentar kita bahas bareng-bareng Hai gitu saja Insya Allah untuk motor yang satu ini kondisi siap pakai terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ředik